yo guys kembali lagi saya sepsantuy dan kali ini sepsantuy bakal coba bisa nge-review mixardest orfeus guys ya dan tadi mixnya ini bakusan sampai bisa ke rumah saya guys ya dan kita bakal coba guys angkat beratnya itu super apa sih guys ya kita kati guys beratnya nih oke berat sih ini asli sih berat ini kira-kira beratnya nih apa sih 1 kilo bisa sih 1 kilo itu beratnya atau lebih pun bisa tapi saya enggak tahu sih ya soalnya belum sempurna bisa ini mikirnya ini berat ya betul setiun besar dan ini mikirnya sepertinya sini mikirnya seperti ini ini seperti mic audio teknika bisa yang bikin itu harga itu satu juta atau dua juta lebih itu mahal banget sih dan ini harga bikin ini enggak sampai satu juta bisa nanti harga mikirnya saya kasih aja bisa nanti bisa ini kita coba bisa melihat fitur-fitur yang ada nih mixardest orfeus ini ini bisa seperti apa aja bisa fitur-fiturnya oke di sini ini Oke kenapa oke nampak belum Oke nih nih Polar peternya adalah kardioid biasa jadi em kalian kalau misalnya mau ngomong itu harus di sini bisa gimana oke di sini sih di area bagian sini ya Jadi kalau misalnya kalian ngomong ini di area sini jadi memikini menangkap suara kalian itu lebih maksimal lagi tapi disarankan di sini di tengah-tengah sini nih Aduh kok please kamera Oke ini diarah 180 ini jadi ini dapat disarankan disitu besok karena menangkapnya lebih maksimal lagi dan yang kedua ini ada sound chipset bisa jadi dia bakalan coba memaksimalkan suara kalian bisa saat dilekam dan yang nomor ketiga ini ada echo control dan ini echo control itu bisa membuat suara kalian menjadi bergema gitu bisa dan disini ini ada USB koneksinya jadi USB koneksi itu kita tuh tinggal langsung Pak MP aja bisa tanpa menggunakan mixer dan sound card ya dan ya ini ini seperti ini bisa kita pakai kita lebak belakangnya cuyanya nih tokopedia nih dari tokopedia oke oke ini mix adek segalanya fitur-fitur nangit kita tadi bisa Angel adjustment ini enggak bisa apa polar pattern kandir kardioid tadi udah bisa sound chipset ya plug MP ya jadi kalian tinggal langsung colokan eh kalau misalnya eh kalian mau pasang itu di PC kalian tinggal langsung colokan terus kalian langsung buka rekam lain dan langsung kalian rekam bisa kalau misalnya kalian mau apa mau kasih colok itu di HP kalian bisa pakai ini bisa ini ini adalah kabel otg bisa otg saya disini gunakan aku ya kamera bukapa fokus nah disini saya menggunakan apa namanya kabel otg yang apa type-c gitu bisa di karena bisa itu support atau karena taksi gitu bisa nge-tapsi jadi dia cocok gitu bisa sama punya saya ini dan ini ini karena apanya 4 MP USB koneksi jadi ini anggap aja nih kabel ini seperti ini USB jadi USB-nya nanti kalian pasangkan di sini eh kan dan terus nanti yang ini ya yang ini yang type sini kalian colokan HP aja kalian bisa dan ya kalau kalian langsung buka rekam layar dan ya dan kalian langsung aja bisa rekam suara kali jadi bisa kalau misalnya Bapak menggunakan HP itu kalian tidak bisa langsung kalian pasang bisa dan ini kayak plug MP volume nge-n echo kontrol di echo kontrol itu kan membuat suara kalian menjadi gemai bisa kalau misalnya volume ini yaitu bisa apa bisa mengatur besar kecilnya suara kali itu bisa tipe saya pokoknya aduh bingung guys jelasin ada ini ada full metal kis jadi ini dia tuh apa menggunakan alat-alat dari metal desa itu dari besi bukan dari plastik ya cuy ya ini ada spesifikasinya nih guys ya nih kalian eh pause aja bisa kalau kalian mau baca lebih lengkap lagi bisa ini kurang hati juga bisa spesifikasi spesifikasinya tuh setiap pak ini ada pg kontrol ini ada tableclips of mom dextor mic arm tuh oke fokus oke 2,5 USB kabel mikrofon pop filter tripod stand windfoam mic mount 3,8 ini kan 3,8 cuy apa nih tiga itulah bisa lu 3 pergelapan tuh lima pergelapan nah 3,8 lah saya nggak bingung ya sini gimana cara batang ini bisa tuh lima apa nih dapat garis 8 adapter tetik 3dip metal ring oke nih gambarnya sepertinya ini aja cuy ya dan ini nih kalau misalnya kalian gunakan full arm stand guys ya pakai arm stand kalau ini cuman pakai tripod mini nya doang bisa jadi bisa di atik bisa angle lain oke dan ini ini apa nih aneh bisa nih kalian batas sendiri bisa saya kurang pandai bahasa inggris ya oke nggak pandai bahasa inggris ya ini oke dan kita langsung aja bisa buka mic nya ya langsung kak mic oke kita buka cuy langsung wih kita lihat isinya wih apa nih sih oke aduh atau sini oke di sini ada apa nih ini ada kartu pengguna cuy ini ada kartu pengguna nih ini bisa membagi kalian bisa yang apa yang belum yang pertama kali eh belum tahu bisa ya pertama kali beli mic kondensur kalian apa sih harus baca-baca ini sih oke ini udah bisa disertai gambar juga guys ini table clip ini bentuknya seperti ini swakman kayak gini desktop mic kayak gini oke nih kabel yang ini mikrofon acu ini pop filter oke ini kalian lihat sini lagi saya baca cuma sih aduh cukup males gitu guys ya weh kok lu waduh soalnya guys tadi eh apa tadi perekaman tadi berhenti guys ya karena tadi memori saya udah penuh guys ya dan ya ini kita lewatin aja saya bisa nih buku pengguna ini kalian abisi baca-baca aja bisa dan ini ada ini apa nih oh ini ini not dengan ini not dengan nih oke dan disini ada ini siapa namanya empo filternya sini of filternya wih ini pop filternya nih kecil sih biasa nih pop filternya kecil tapi cukup biasa buat mulut kalian pasti cukup sih oke ini pop internal bisa kalian gerak-gerak ini sini nih nih agak bapak ini kaku nih biasa nih bila inak aku sih oke tapi ya enggak papalah ya baguslah oke oke catat sini oke udah dibuat sampai membentuk dong guys sampai membentuk dong pop filternya Oke kita angkat dan tuh gila lengkap sekali cuy ini dan ini ada percinta kita review satu-satu bisa barangnya ya dan ini apa nih Oke kita belum baca cuy Oh ini apa nih Oh ini backupannya Oh jadi Oh ini tupu filter kecet-cet kelapaan biasa ini baru pertama kali beli biasa dan ini Oh nih kita ambil kabel ini ada kabelnya Cini nih nih pakai ini kan ini kabel USB bisa USB dan ini ya penuh ini kayak kabel printer biasa nih 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 kabel printer biasa nih ini nih nih apa dicolokkan ke micnya dan ini kalian colokkan ke apa ke PC kalian itu bisa konseran di HP kalian harus gunakan apa kabel otg gimana kabel otg guys Oh nih nih kabel otgnya kalian pasangin ke sini terus kalian taruhkan ke HP gitu tapi nanti aja kita pelagaiin oke nih kabel yang kita singkirkan dulu ini ada apa nih Cik Oke ini kita buka langsung ya Cik ya Oke kita langsung buka gimana sih langsung aja buka coy Oke udah kita buka guys kita ambil nah ini Oh nih apa namanya stand mini guys ya nih stand mini kalau misalnya kalian nggak nggak mau pakai ini yang ini kalian bisa pakai yang ini aja guys Aduh kamerku goyang nah kan pakai ini aja Cik nah kalian pasang disini di sini eh gimana sih nah gini nah ya kantor pasang disini bisa tapi itu nanti aja Cik ya Oke kita lewati dulu ini kisah Oke ada apa lagi nih nih udah abis Oh nih ada Oh nih nih apa wifun ini wifun nanti kalian bisa taruh di mic kalian ya Cik ini ini buat ditaruh di mic kalian biasa seperti ini oke kita singkirin dulu bisa belum kita pakai dan ini ada apa nih Oh nih buat penjepitnya bisa ini kalau misalnya kalian mau pakai pasang ini ya kalian bisa kalian pasang bisa waduh gimana cara pasangnya lupa kucuk depannya kucuk pasangnya coy ntar kita putar dulu sih sama nakean sih ya oke terus siapa ini dimasukankah Aduh saya kurang paham desa saya enggak panik Oh gini gak sepasang Oke uh ya ya guys jadi ini di buka dulu bisa harus dibuka dulu nih cuy Oke nah nanti bikinnya kalian jepit di sini cuy Oke kita lewati dulu ya cuy ya kita taruh di samping Oke nah ini ada apa nih Oh nih ada table clip ya cuy ini ada table clip buat dipasang di meja kalian guys ya Oke ini nanti kita akan coba bisa kasih tau cara makanya itu seperti apa cuy dan ini ada ini sih apa nih nama cuy Oh nih ada apa sih nama tadi dextor arm bisa atau armstain atau skillet juga bisa gunting eh tadi ada suara ding ntar kita logis tadi ada suara ding gitu guys tada the green ada suaranya nah hilang suaranya cuy Oke ini seperti ini ini ada yang apa yang ungu eh yang ungu ada yang emas sama putih dan ini ada yang hitam bisa Oke kita pasang balik dulu cuy Oke ini ada apa nih ongisok mon yang untuk apa ditaruh tanpa taruh micnya dan ini ada ini cipa dan ini yang kita tunggu-tunggu cuy yaitu micnya ya oke ini micnya cuy Ani ini awalnya ada logo serigalanya cuy ada logo serigalanya cuy serigalanya eh serigala ya Oh ya ini serigala ya cuy ya oke dan ini ada info kontrol ya ini kalian bisa kalian putar-putar dan ini ada ada volume nya juga cuy oke uis jadi kalian tuh ngomongnya itu di sini ya cuy di bagian sini di bagian sini kan ngomongin di bagian sini jadi logonya itu ada di depannya di depan dan kali kalian ngomong itu di bagian apa pengaturan ini bisa pengaturan volume dan echo kontrol ini bisa kan ngomong disini tes 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 gitu cuy supaya logong itu nampak gitu bisa dan yang udah nggak ada lagi ya cuy ya coba lihat atasnya ada lagi oke kosong oke kita tutup nah ya tadi kita dapat mic terus dapat table clip oke terus tadi kita dapat ini juga cuy ya nih nih jadi gini bisa maksudnya tuh sepertinya cuy kayaknya nih 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 kita jepit ya nih oh gini oke sabar nah seperti ini cuy ini kayak seperti ini Aduh terus saya nyalain dulu bisa lampunya nah ini udah saya nyalain dah cuy lampunya supaya terang cuy tadi nggak terang cuy nah ini ya kalau misalnya kalian nggak mau pakai perlengkapan ini bisa kalian atau nggak pakai amstain ini ya cuy ya kalian bisa pakai stand mini gitu bisa ya kita oke udah terus lu gimana cuy nih secara turun kayaknya iya sih kayak gini aja sih duke gini nah gini deh gimana sih nah gini kayak gini nah kalian ngomong disini cuy ini kalau bagi kalian kalian Aduh kaget ini bagi kalian yang nggak mau pakai ini ya cuy yang nggak mau pakai arm stand ini oke dan ya guys ah dan itu ada sih Oh nih ini yang tadi gini bisa ini yang apa stainingnya kita dan oke kita langsung aja cuy ya ke apa cara pemasangan ini ngerti apa cara pemasangan apa namanya perlengkapan ini ngerti yuk yuk let's go Oke cuy jadi beginilah guys ya kualitas suara dari mic Sades Orfeus kita ya cuy jadi kalian bisa komen aja ke sini dibawa ya suaranya bagus atau tidak dan kalian jangan lupa juga bisa rating guys ya suara mic ini dari 1-10 dulu bisa kalian komen aja ke sini di bawah dan ya dan isi jadi saya disini menggunakan full bracket di sini Hai wih ya jadi kayak gitu bisa jadi saya disini menggunakan full bracket dan ya dan saya juga mohon maaf ya teman-teman saya enggak enggak saya rekam bisa pemasangan bracketnya karena tadi ya nah tadi saya tadi pertama kalinya sempat gagal dan kedua kalinya berhasil menang kalau misalnya kalian mau tahu cara buatnya cara pasang full bracketnya ini kalian bisa lihat apa namanya buku panduan ya buku penggunanya kalian lihat situ aja cuma nanti dikasih tahu guys ya caranya dan disitu ada gambarnya juga cuy jadi kalian bisa lebih mudah lagi memahaminya kalau kalian misalnya pengen menggunakan video gitu ya belakang belakang video kalian bisa nonton review dari laikul dan DKI dikasih nanti link saya taruh di deskripsi dan ya jadi kita disini yang dimikian ini karena ada echo kontrol dan volume nya jadi sini kita bakal coba ya Cia mengatur lihat bakal coba Cia echo kontrol lagi Oke ini masih nih echo kontrol ini masih nol persen dan kita bakal coba Cia naikin Cieko kontrolnya Oke teman-teman ini 25 persenan gimana suaranya ini 50 persen ini 75 persenan iya ya ya dan ini ini 100 persen tarik sis jawab 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 di kolom komentar oke teman-teman ini udah nol lagi ya Cia permanya echo nya dan sini gua bakalan coba ya Cia apa namanya atur volume nya Cia nanti es gua bakal ngomong terus nanti volume nya bakalan berkurang-berkurang dan oke ini masih full lah dan kita bakalan coba Cia kurangin Halo nah oke teman-teman ini udah saya naikkan lagi ya Cia ini apa namanya volume nya jadi suaranya kembali ini normal kayak tadi Ciden ya jadi ini gesa kalau misalnya kalian misalnya aja apa komen ini suaranya bagus ya at kalian berarti word bisa dibeli di sini worth banget bisa dibeli dengan harga 670.000 temennya dan ya nih saya ini kan menggunakan foam nih bisa nih yang busa ini yang warna hitam ini namanya tuh foam bisa ini gunanya ini untuk menjernihkan noise keseh di kom sana kak itu kayak biasanya kalau kita kita lagi diem misalnya itu ada kayak suara-suara asing gitu guys ya dan dia bakal menjernihkan nih bisa kalau misalnya pakai foam gini kita kita akan coba ya Cuy apa namanya mengetes noise nya nih guys oke gua bakal coba Cuy ya diem dan kalian denger sendiri-sendiri guys ya baik-baik noise nya oke bakal diem nah gimana guys ya noise nya seberapa banyak atau kecil dong banyak besar atau kecil guys bisa noise nya nih pasti kecil banget sinosnya Cuy ya karena sudah menggunakan formnya nih Cuy ya jadi kita bakal coba Cuy lepas ya Cuy apa namanya formnya nih namanya form guys ya nih form namanya Cuy kita bakal coba Cuy lepas Cuy Hai nah ini tanpa foam guys ya nih jadi seperti ini Cuy ya kalau tanpa foam dia seperti ini Cuy dan kita apa kita kita bandingkan guys ya noise nya kalau pakai pakai foam atau sama nggak pakai foam nih gua nggak pakai foam ya nih nggak ada apa-apa nggak pakai foam ya kalian denger sendiri guys ya noise nya gue diem oke nah gimana guys apa bedanya Cuy ya jadi kalau ini ini lebih banyak guys ya gue tahu karena gue udah sebelum sebelum apa ke sebelum merekam video ini gua tadi udah ngetes duluan ya Cuy ya dan di sini juga ada ini pop filter Cuy tambah dulu pop filternya oke ini Cuy pop filter ya nih jadi kalian bisa kayak gini Cuy nah gini nah gini Cuy ini kalian pasang di sini Cuy nah disini tapi saya nih nggak mau masang biasa karena ribet jadi saya contohin aja ya contohin suaranya gini saya taruh di sini Cuy ya nih saya pegang aja saya pegang nah oke gini ya yoke guys jadi gimana ya Cuy nih saya udah pakai pop filter di fungsinya pop filter itu supaya enggak ada suara videonya musuhkan media saat aja satu ya jadi belum jadi penonton pertama jadi penonton setia jauh-jauh juga gesar juga gesa Queen semua itu gitu bisa ya jadi ini gunanya sih ini sih bisa dan pokoknya mantap sih tapi saya sarankan sih enggak usah lagi saya pakai ini karena ribetnya tapi kalau misalnya kalian mau pakai sih ya nggak apa-apa terserah kalian gitu bisa karena ini ngepot filternya sih kecil Cuy ini kecil nih kecil tapi apalah muatlah untuk menurut saya Cuy muatlah muatlah gitu bisa tapi ya kita nggak usah pakai lagi dan ya terima kasih gesa telah menonton video ini gesa jadi kalau misalnya kalian mau beli gesa mic ini nanti linknya saya taruh di deskripsi dan jangan lupa juga gesa tonton full reviewnya dari channel DKID dan like cool gesa nanti linknya saya taruh di deskripsi dan jangan lupa juga gesa subscribe channel ikwanda aja dan jangan lupa juga subscribe channel saya juga cuy ya dan jangan lupa subscribe ke channel mereka dan like video ini subscribe channel ini dan share juga temen-temen ke share juga gesa ke temen-temen kalian jadi kalau misalnya kalian beli terus barangnya itu banyak yang habis mungkin mungkin ini stoknya ini terbatas temen-temen saya pun kayak gitu juga cuy mau beli mic ini banyak-banyak yang kosong cuy dan akhirnya saya kebagian juga cuy ini adalah barang terakhir cuy dari Banda Aceh dan akhirnya saya dapat juga cuy dari barang terakhir dan memang mungkin ini rezeki saya gitu guys ya kalau kalau salah kalian mau beli ya beli aja gitu bisa dan ya guys ya terima kasih telah menonton video ini nama saya sering kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video sub indo by broth3rmax